selamat menikmati 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 nah nah pas kaya poh aku runo kaya ngulon kaya poh tekan kini kan seh diuruk keno jadi macet kan lewat kaya ni ya ini di sekitar ini sepenuhan, ya kalo jalan lama kan idul kaya mau toh sehingga bang jo mau grafik lagi mau lurus tekan giri belah cuma bukan terminal mungkin lali aku coba kita lihat nanti nah di timur gunung itu wilayah pacitan loh di timur gunung itu sudah wilayah pacitan nah put nah enak gimana mana ini karena masukin bulan Agustus bulan kemerdekaan wisake umbul-umbul ya wisake umbul-umbul ya wisake umbul-umbul bernuansa merah putih giri tontro parang gupita lurus giri wayong baturna ya bener kita lurus lurus matune lah kok yuk ngikutin ke JLS berarti lagi oh JLS nya kaya kaya JLS kan kaya JLS kan ngomong-ngomong nengkau anu gimang baturutno oh berarti JLS ini lewate baturutno iya mesinnya oke nanti kita jeda disini ya kita jeda disini terus Ayyan Donorajo kan sing jalur baturutno rono berarti JLS itu lewate kan JLS sengko iki ngiri tontro ngalor di baturutno terus lagi Donorajo nah eki abadeng isi ngiri belang kita tekan Donorajo lewat JLS nah kita off dulu ya videonya nanti kalo sudah JLS lagi kita videokan lagi kii tekan pacitan lor kii tekan pacitan jalannya juga bagus, tapi ini belum JLS ya ini belum JLS masih kurang 7 km lagi untuk nyampe ke JLS di Wono Balihu calon bupati itu, gagarin Kolej Danarojo ya itu dulu, tapi it's okay ini bagus kok jalannya bagus, ini masuk Wono Kiri, eh masuk pacitan dari Wono Kiri ini bagus ini kecamatannya yang dilikin Nggak dirojo macam ini ya Donorojo, iya Donorojo kalau Nggak dirojo itu pacitan Weta sering salah iya Donorojo, sudah Donorojo nanti kalau Wes Donorojo ngetan JLS ini kita videokan lagi nah, ini lor ini wistika jalan mau JLS mau, ini Donorojo itu pos polisi beliruk pos polisi beliruk nah, kita ambil ke kanan kalau yang kesana tadi ya aram batu tadi yang tembusannya mau nah, ini lor ini yuk JLS ini ini jalur lama tapi dimasuk nih jadi satu rangkaian JLS JLS ini ini mungkin di video kapal ya masih JLS JLS itu untuk video ya enggak sih tapi oke lah bagian tapi dia juga jalur ini jalur lama ini masih jalur lama tapi ini disambung bener-bener disambung dengan jalur lingkar selatan yang menghubungkan sisi selatan atau pesisir selatan Pulau Jawa nanti di bungka udah kita bilang bahwa salah satu tujuan atau target dibuatnya JLS ini adalah untuk pemerataan pengembangan ekonomi kebetulan karena dulu Pak SBY itu biaya asli dari pacitan makanya ya ada inisiatif lah berangkat barangkali dari keprihatinan tentang bagian selatan yang tidak sepesat sisi utara Pulau Jawa kawasan sini dikelar eh kok dikelar dikenal dengan penghasil batu akek batu akeknya kundang wah aku rasa bayang nih jaman bombingnya akek sekitar 14-15 mulasnya Donor Ojo kayak ngopo tapi banyak yang tidak tahu bahwa batu akek disini dulu sebagian juga mengambil bahan bakunya dari Ponorogo juga sekitar gunung gede gunung gede Kalislaung itu banyak yang diambil kesini dulu kalau sekarang masih ada sebagian di wilayah ngerayun itu juga diambil kesini yang diambil dari daerah kota ya mengetuk ke CLS ini 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 gak perlu di peningkatan jalan orang perlu membuat landasan jalan jalan baru paling yang di Wonogiri bantul tadi gunung gede sebagian karena masih membuat landasan baru mengoperasi gunung terus ada ngusur pekarangan rumah karena lewatnya harus itu dan lain sebagainya daerah kulon itu juga terkenal saya penghasil gula merah gula kelopo itu sampai ke Wonogiri yang sana Wonogiri gitu lihat tadi yang kiri belah dan sekitarnya Paranggupito itu ya rata-rata dikenal penghasil gula merah gula kelopo merahnya sudah lumayan rame di depan agak kesalahan lagi adalah kecamatan Kunung kecamatan Kunung terus setelah kecamatan Kunung berengkukuknya untuk kecamatan ya untuk desa kan setelah kecamatan Kunung baru nanti kita nyampe kecamatan Pacitan atau kecamatan Kota ya setelah setengah jam lah di setelah sini itu banyak sekali tempat wisata loh pantai kelayar gua gong terus gua tabuan luang-luang itu luang itu semacam gua tapi vertikal jadi melebu ngerong ya gua gua ya sama-sama melebu ya tapi gua itu masuknya horizontal kalau luang itu masuknya medun kayak jegelungan gitu itu banyak luang yang indah itu luang jaran itu yang gua dibangin jeroe stadion tapi aku belum pernah berkunjung ke sana kalau dulu sempat bombing waktu mapalak UI masuk itu dalamnya indah sekali terus luas sekarang kayaknya udah di ini ya wes dibangun fasilitas-fasilitas untuk pengunjung awal-awalnya dulu kan turun pakai tali ini wes punong ya berarti raktor sokelis ya sedap berarti di LSA nah aku dulu pas booming-boomingnya bunga itu ya sempat belanja sampai ke daerah sini loh sempat belanja bunga untuk dijual lagi jadi saya dulu itu juga seneng usumnya apa ya merudu dolan tobat di sidik-sidik itu tobat di sidik-sidik lah pas sing beli gelombang cinta itu 3 juta saya ingat saya sudah ditawar 29 juta itu belum tak kasih belum tak kasih saya ingat saya dulu tapi ininya wes panen agah tongkolnya itu loh panen agah dulu pengennya saya mau dibeli 35 itu 35 tak kasih ternyata barngono bubruk jatuh itu setelah banjir besar itu ludes banjir besar itu penerogohan sempat dilanjang banjir besar itu musim gelombang cinta menjadi gelombang air mata itu kembang edora payu dan lain sebagainya tapi luwenglah wispulis ke panen ini cuma harapan untuk zaman semua montor loro montor kan harganya sebelasan juta opo malah belum sampai 10 juta ya dulu tapi wispin wispin setelah 10 ke atas sedikit untuk montor loro lora sido sini opo gijen ini spbu kecil-kecil sudah mulai marah juga ya mulai dari pertasop terus exon mobile dan lain sebagainya ini pun jels yang ruas ini itu juga masih menggunakan jalur lama ya menggunakan jalur lama karena yang paling memungkinkan memang ini yang paling memungkinkan memang jalur lama kalau bikin jalur baru ya jurang jadi kan tidak memungkinkan ya menggunakan yang ada terus ditingkatkan itu malah lebih bagus ini lagi di TMPL lor kita aspalnya lagi di TMPL yang jiklong-jiklong masuknya jalan nasional sampai jiklong-jiklong kayak ini aspal baru ini kelihatan ini nyir aspal baru jels yang ini nah lor kalau si maju kan poli ya iya soalnya lapangan bulanya kesulitan tempat yang memungkinkan memang lapangan poli dan bombing nandur apa itu disini ya masih ada sisa-sisanya sekian tahun yang lalu ya puluhan tahun yang lalulah nandur singon itu menjadi ini lor kayak idola baru untuk investasi gitu gak tau gak ya ternyata juga banyak yang jong atau barangkali karena salah dalam hal memelihara iki kok jenis singonnya kita juga gak tau tapi kok banyak yang ini banyak yang gagal untuk informasi cuaca bendung lor kaya kono kaya bendung menggelayut di langit pacitan bendung peteng kongkoraudan untuk informasi waktu jam setengah telur berarti mungkin jam tiga kita udah nyampe pacitan makan dulu timbang ini cacing demo terus mungkin sampe konorogo ya sore lah saya nutut pesawat nasar soto ndele apa gati gulai apa biaya ndele ini jalannya untuk yang suka naik motor turing turing motor ini asik asik suasananya juga indah terus kalau musim gini kan gak begitu panas atau karena saya mobilnya di AC gak juga tapi memang dari kemarin cuaca cenderung agak mendung ini asik kalau buat turing tapi stamina harus bener-bener dijaga dibangannya ogrek kabeh lah rati joko ini kondisi jalan pacitan itu dengan wono giri kakak adik gunung gitul juga terus nah karena wono sobo itu pegunungannya teman kono ya ini wono sobo pun pegunungannya tidak parah ini pasitan rasbiro apa mergoy ini lak singalor kan teman imbangannya mungkin imbangannya kan mau apa kaya berani tulaan barang ini caranya ini pegunungannya dur 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 ini sudah malih sejuk sekali disini nih sejuk kita jalannya mobil dengan kecepatan rendah ini tahun puluhan pulung puluhan malah ini soalnya jalannya mingga mingga ini merah loran loran uca kere metu repot bagus jalanan yang agak tidak mending ya cuma tadi sekitar sana tadi kalau yang ini api api serius ya karena mungkin ini tanggungannya PU pusat ya binamarga pusat jadi beda lain cerita kalau dengan daerah tapi sepanjang ini memang pacitan itu kalau dari sisi infrastruktur jalan memang cenderung baik ya untuk wilayah jauh timur untuk wilayah jauh timur pacitan itu dibandingkan dengan daerah kabupaten yang lain cenderung lebih baik yuk sekoyok-koyok kulonan lah maksudnya wilayah DIY dan lain sebagainya DIY kan sampai asfal hukum ya begitu juga dengan pacitan yang memungkinkan atau barangkali saya agak salah silahkan untuk teman-teman yang berkompeten masalah ini mau gak di ini di opok dituliskan nanti di kolom komentar biar kita juga bisa berinteraksi nah ini lagi punung kita oh pering kuku gimana emang bisa lewati punung ya pering kuku pering kuku itu oh kecamatan berarti pering kuku itu ada sebuah pantai yang indah sekali namanya pantai serau pantai serau saya sudah ya hampir 30 tahun lalu sering mengeksplore sana dulu mulai belum ada infrastruktur sama sekali saya datang ke pantai serau itu walah se-alami bener-bener alami listrik belum ada jadi metu 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 nah ini kalau terabasan sadeng terus kota ini lurus ini tapi kita nanti ambil yang kanan ya ambil yang kanan generos GLS yang lewat sini kita tetap keliling lewat GLS nah ini berenggukung itu lor nanti kita bisa melihat laut lepas oh iya di sini ada setono gendong ada setono gendong itu wahana wisata agak baru juga wahana wisata agak baru itu juga pantai karang ada petilasannya sesu pakir menanam tumbal untuk tanah jawa itu salah satunya juga disitu ini menurut mitos dan itu ada dalam seracendini itu tercatat seracendini sesu pakir pernah sampai di setono gentong pacitan terus mendem mendem tumba disitu ini ini jelas tapi itu jalur lama CLS jalur lama nanti video akan kita tutup atau kita close kalau sudah sampai di jalur yang kota kalau disini ini potensinya apa saya kurang begitu paham loh ya potensinya apa saya kurang begitu paham karena sepanjang jalan sepanjang jalan peringkuku ini sampai ke dekat pantai Tolong Ria ya hutan hutan dan hutan nah kayak gini ini tanaman keras ya akasia kemudian mahoni dan lain sebagainya bukan tanaman produktif ya untuk hutannya bukan hutan tanaman produksi atau produktif tapi hutan tanaman keras hutan tanaman keras itu tujuan utamanya sebenarnya lebih untuk konservasi alam untuk perlindungan hutan kemudian kelestarian sumber dan lain sebagainya aku ikanan jalan mahoni jalan ke akasia nah ya ini kita sudah mulai memasuki pemukiman ke arah pantai serau di hurung itu ya saya tahu ya aku tahu melakukan pantai serau dengan jalan ranya setahun yang di pintu ke camping listrik rumah Aki ini mulai teker ke apa ya Kau gak mau tersita Kayak tinggi ngurip ini tip kompo Dan beli ini tip kompo Politron Kayak tinggi Sejan kayak rasta-masta kayak Mikul tip kompo juga kita Pantai Ini bisa dilihat ya lori ya Sepanjang jalan sekali lagi ini hutan Dan hutan tanaman keras Ini sore kita ditandami rumput Gitu gitu Di bawahnya ditanami rumput oleh penduduk Sepertinya ini lebih ke Berarti sini nih potensinya Peternaan kalau melihat ini Ada potensi peternaan disini Ini kok enak Dalamnya melebihi Dalam kampung kok Oh iya ini omah-omah ini Tapi ini gerah Ini enak omah ini Ini juga sudah ada Rumahnya Kalau desainnya mana Saya kurang paham Kalau kecamatannya sini Peringkuku Oke lor Oke lor Iya bisa Aspalnya buruk JLS tapi aspalnya buruk Ini 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 makan masakan laut apa Beratian laut Ini anu ini MJ MJ itu Mekarjaya Mekarjaya itu Apa ya Banyak Depat khusus ayam goreng kremesan itu Aku seneng banget dulu Aku seneng banget dulu Kalau makan Sekali lagi ini Hutan Takat dulu ya Videonya Kita bertemu dengan Bis di jalur ini Agar amas ini Jakarta Di sepanjang jalur yang sekian puluh kilometer ini yang kita lihat Sejauh mata memandang hanya hutan Jadi yang praktis hutan terluas di pacitan itu ada di jalur ini Nyebutnya jalur pacitan Solo ya Nyebutnya jalur pacitan Solo Ini Wah Jangan bener-bener hutan Kita nebat Terus Tanamannya memang Iya tanaman Keras Tanaman terupis Oh ini apa ini Wisata alam Bayi Jipat Apa ini Taman itu lho Ada tempat wisata juga disini Kayu ini mau nih Salah gede-gede di sana Iya Hutan Serius Hutan Sekali lagi sejauh mata memandang Yang kita lihat cuma hutan Hutan dan hutan Eh Gini Oh Lahabitan itu nanti Ini bulan Baru-baru Rayan Ini bulan-bulan Baru kiri Sampai tangan kiri Jalur macan tutul Oh Jalur macan tutul Menurut 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 Perang Apa ini Perahu kayangan Ini apa ini Tempat wisata juga selamat datang Oh sana juga bisa melihat laut kok Dari sana Jadi Hutan-hutan ini Sering digunakan Lalu lintasi macan tutul Yang sampai sekarang masih Lestari ya Masih ada Kalau macan tutul Jawa Itu masih ada Termasuk juga macan Gembong mungkin Ya Si opo jenis macan Kumbang Macan kumbang ya kan Macan kumbang kan ya Macan tutul kan sebenarnya Macan kumbang itu Macan tutul lor Tapi Kalau sekilas Dilihat itu Hitam Hitam legam Tapi Nah di cedai gitu Dari dekat itu Kelihatan total-totalnya Dan motifnya juga Macan tutul itu Cuma warna dasar Bulunya hitam semua Dan ada motif Gitu loh Karena hitam Meles Itu disebut Macan kumbang Saya tahu Ryoknya Sopo kasing Dasi Hireng Jakarta Bantar angin Pak Aku bukan tahu Ngerti Ryoknya Kocaplu Ini macan kumbang Nah Ini Ini sebagian dari Pohon-pohon Akasia Di hutan ini Ya Saya anu lor Saya jilai-jilai Ya Saya jilai-jilai Urung gede Tapi Sekian tahun Yang ada Atang Ini limang tahun Kasini Gede-gede Tapi Gak tahu juga ya Soalnya kan Ini lumayan Padas Bukan tipikal Lemah yang subur Tanah yang subur Bukan tipikal Tanah yang subur Ya tahu Saya bisa lihat sendiri Ada 1-2 rumah Di sepanjang jalur ini Tapi yang banyak Tetap hutan Yang paling banyak Sekali lagi Tetap hutan Nah Ya tahu Saya bisa melihat Ini campur jati Hutannya campur jati Tapi yang saya tahu Pohon-pohon jati Di pacitan itu Kalau dibuat Untuk perabur Rumah tangga Atau balungannya Umah itu kurang Kurang bagus Dan yang satu Juga Kalau orang pacitan itu Bikin rumah Pedingannya kayak Nongkok Dulu loh ya Zaman dulu Sampai ke Jogja Tim bola volenya Pak SBY Lovani Lovani Itu Dibaiat Dibaiat itu Dia disetan Gendang ini Nah ini Konohi Telan yang lebuh Pedun Gidil ya Lewat situ Itu yang saya bilang Ada situs Teramat Seh Subakir Mendemtumbal Untuk Menstabilkan Tanah Jawa Salah satunya Disitu Sekali lagi Mbah benerlanurani Tapi catatan Di Serat Sendini Menyebut begitu Serat Sendini itu Buku yang ditulis Tahun Sewolongantusan Atau Sewolongantusan Akhir Nah tidak salah Oleh tim penulis Istana Keraton Mataram Surakarto Era PB Berapa ya PB4 Atau PB Berapa ya Radhalali Nah Sini Isona ini Jalur keluar Sebenarnya Ini Apa truk ini Maksud merang Iya Iya Lagi Ini Ngedui Ini Ini Ngedui Terus Pedai Itu Rapet Ini Truk ini Pembawa merang Mungkin biasanya Bahan bakar Apa Jadi Pak beritahu Dek Yang aneh Pusat Sanggok Ini Jadi Ya bisa Nonton Laut Kono Kayarah Laut Kayak Pantai Teleng Tono Kayak Kayak Kampung Lombok Ijung Ganti Gimana Nah Di sisi Kanan Nanti Juga Akan Terlihat Jelas Itu Laut Lepas Terutama Kalau kita Sempat Berhenti Di pinggir Jalan Kayak Gitu Ini Kondisi Jalan Juga Masih Bagus Setidaknya Rantai Bela JLS JLS Ini Bagus Cuma Itu Engga 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 Terus Ya Memang Dipergunakan Laga Ke sana Nanti Ada Sebuah Tugu Yang Dibangun Untuk Memperingati Peristiwa Peristiwa Pertempuran Tentara Belanda Dengan Laskar Republik Yang Yang Dibom Sahid Apa Sahid Itu namanya Itu namanya Palagan Tumpak Rincing Eh Kata Kita Halo Kita Ada Hulu Kali Ya Nanti dari Dekat akan Terlihat Itu patung Patung Tentara Ada patung Tentara Di situ Itu namanya Palagan Tumpak Rincing Untuk yang penasaran dengan bagaimana kisah di Palagan Tumpak Rincing Bisa disimak di channel saya ya Atau di video yang lain nanti klik ada Monumen Tumpak Rincing Seingat saya dulu sudah pernah tak kontenkan itu Sudah pernah tak liput dulu Gila ya, sekalian ini ya kita kena hitungan Nah itu ya, itu Jenderal Setirman dengan Sopo gitu loh, Perwira Sopo Lupa saya Monumen Palagan Tumpak Rincing Lanjut Kita lanjut jalan ini untuk ke Kota Iki, Opo Kecini Kota Pacitan sudah tidak begitu jauh lagi Iya ini redup Cuaca redup Masih dengan hutan-hutannya Tapi sudah mulai Ada rumah beberapa gitu ya Kalau yang sana tadi kan Ciji Atau lingkungan yang melepuala Setelah ini wis Onok toko Wis onok pemukiman Kanan dan kiri jalan Artinya ini sudah mulai Dekat Kawasan Ngari Ini malah ada bom SBBU Pertasop Pertasop sudah ada Nah rumah kan bener ini ada Musola juga Wis lumayan padat ini Ya padat sih belum Tapi wis Rodokono rumah-rumah Nah jalan naik Nah ini Waduh Pengepul rosok juga Wah enak ya Kayak gudangnya bikin jalan Ini Sering lewat tapi ya rapal Jalan naiknya Nah ini jalan lamanya itulah Sering ini Karya Bersahabat CLS tadi Sering Motong kompas Tigungan tadi Di uruk dalam Itu baru bikin Landasan Secara umum Begitu lepas dari Intono Rojo Sampai ke Pacitan kota Gak ada Landasan jalan baru Tapi kalau kota ketimur Itu masih ada Ya kota ketimur Mulai perawatan Penceng Itan Yang kemudian Di dekatnya ada Museum SBI Ini itu Ada Ada Membuat Harus membuat Landasan baru Kemudian Ngitan kawasan Bonagung Sampai Ngituan Kan jalan ini Anjar-karpi Ya lekena ya Mutlak baru semua Sama kayak Bantul Sampai Wonogiri Tadi Nah ini Lasingkin ini Memanfaatkan Opo Enak Gitu lor Nah nyari Di rumah ya Desa Nda Dapan Oh ternyata Desanya Nda Dapan Camantannya Berarti Si Pringgu Ada SPBE Ini Untuk LPG LPG Ini Kayak Langka LPG Tuh Disana itu Laut lor Kewonong Laut Gitu Kita Banyu Ini Kamera Rapati Kita Keling Kelingan Kayu Kayu Nah Seberang Sana sedikit Sudah Laut Lepas Nah Ke laut Lepas itu Dulu Mobil Bisa Terus Isong Ke Wisata Juga Tapi Begitu Ada Dermaga Itu Sekarang Kondakan Wisga Wisga Dibukalah Loh Laut Itu Laut Pantai Teleng Terus Yang Laut Lepas Itu Aku Kan Kapan Nari Kesana Sempat Ngeliput Itu Sempat Ngeliput Di VT Di TikTok Ada Di Facebook Juga Ada Itu Kita Lani Hancur Terus Wisga Diurusi Loh Jalan 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 Sementik Ada Pelabuhan Ikan Disana Itu Atau Dermaga Ikan Itu Mentari Hill Oh Ini Ada Ada Lokasi Wisata Baru Namanya Mentari Hill Laut Laut Halo Namanya Laut Angin Pasti Kenceng Nah Laut Nah Ini Sedak Pantai Teleng Oh Ini Ada Pembangunan Jalan Pembangunan Jalan Oh Di Apa Ini Tiga Kayak Gila Di Talut Peleng Seng Laut Di Kono Loh Nah Sini Waduh Oh Ini Pelebaran Berarti CLS Masih Dalam Pengerjaan Juga Masih Dalam Tahap Pengerjaan Atau Pelibaran Atau Peluasan Sending Sengonukui lah Pokoknya Sengonukui Berarti Yang Patitan Juga Belum Selesai Belum Sepenuhnya Selesai Masih Ada Pengerjaan Pengerjaan Ini Sudah Hampir Masuki Area Kota Loh Kampuran Kok Kelenggu Kayak Ada Perumahan Indur Gunung Rapat Tau Banyak Lama Loh Lobster Saus Padang Kan Cari Lobster Saus Petang Nah Ini Jalannya Juga Oke Sudah Oke Cuma Memang Tidak Begitu Luas Bagaimana CLS Yang Lain Kenapa Tidak Begitu Luas Ini Nyasai Pemukiman Nyasai Pemukiman Nah Ini Tamperan Loh Ini Tamperan Biasanya Kalau Makan Ikan Laut Gini Masalah Laut Gunung Di Sana Tapi Ini Ke Kota Saja Kota Saja Kota Surakarta DPRD Weh DPRD Kota Surakarta Hiling Pancitan Nah Ini Sudah Mau Nyapai Ke Utal Utas Setelah Tamperan Jembatan Apa Nih Jembatan Apa Nih Lali Apa Apa Sending Ngomong Ngomong Anggel Jaten Jaten Soalnya Jaten Garden Ini air Payau Hutan Bakau Jembatan 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 Baru Yang Ini Kita Sudah Nyampe Di Kota Pancitan Sudah Terus Konuin Stadion Konuin Stadion Stadion Pancitan Terus Konon Nih Pernah Kapan Adi Tak Liput Monumen Cinta Monumen Cinta Tuan Sopo Kacini Nyai Dasimah Nyai Dasimah Ini Masuk GLS Masuk GLS Lalu Pasuk Ini Aku Ngarep Ini Kopen Ceng Salah Aku Mau Nyebut Pertiga Anopo Ini Kanan Terus Jalur Museum SPN Itu Baru Nanti Kelandasan Jalan GLS Yang Baru Ini Lombasan Ya Udah Oke Mak Lombasan Ini Lampangan Landasan Heli Angkatan Udara Leonardo 1 Mas Marsda Detasmen Pancitan Pangkalan Lanut Isbah Yudi Di Pancitan Ini Kategorinya GLS Langubar Lampu Merah Kita Cari Makan Disitu Nah Gila Ya Guys Kita Dokumentasinya Kayaknya Sampai Disini Dulu Untuk Kali ini Ini Sepanjang Tanpa Di Edit Kayaknya Si Ya Itu Satu jam Lua Cuma Kita Bikin Video Berapa Nah Ini Loh Ini Kono Jalur GLS Jalur GLS Nah Kita Cukup Sampai Disini Oke Loh Ini Dokumentasi Kita Untuk Jalur Jogja Pancitan GLS ya GLS Pancitan Mungkin Tidak Seindah Yang Dibayangkan Telur Semuanya Tapi Setidaknya Ini Sudah Menjadi Suatu Gairah Baru Bagi Perkembangan Pembangunan Maupun Perkembangan Ekonomi Di Kawasan Pesisir Selatan Pulau Utamanya Ruas Jogja Wonogiri Kemudian Pancitan Kapan-kapan Semoga Kita Bisa Ngeliput Untuk Yang Pancitan Ke Arah Timur Terima kasih Sudah Bermin Ketika Video ini Semoga Bermanfaat Assalamualaikum 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 Assalamualaikum